yang gak keras buatnya gampang kan teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys kembali lagi di channel aku Fitra EJ gimana kabar kalian? aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman amin amin ya dobar alamin dan juga doaku untuk keluarga teman-teman semua ya juga dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik aja ya teman-teman dan jangan lupa untuk selalu tetap jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan ya teman-teman kalau kalian keluar rumah oke teman-teman aku langsung aja ya disini aku masih mau masak dan kali ini aku mau masak kue tiaw goreng daging sapi nih teman-teman sebelumnya aku jangan lupa untuk didukung channel aku ya dengan cara di like dan juga di subscribe untuk teman-teman yang baru mampir di channel aku oke jadi disini aku udah siapin semua bahan dan bumbunya ya tadi pagi aku pergi ke pasar dan aku ingat kalau di rumah itu aku ada daging sapi ya jadi aku beli kue tiaw tadi setelah beli kue tiawnya sampai rumah aku cuci kemudian aku tiriskan setelah tiris setelah kering aku beri minyak fungsinya ini agar tidak lengket ya teman-teman dan disini aku ada daging sapi ini gak tau berapa gram ya kira-kira 200-an ya teman-teman mungkin oke nanti aku kasih tau ke teman-teman juga tips ngiris daging sapi agar dia itu tidak ulet meskipun dimasak entah itu cepat atau lama gitu ya oke jadi disini juga ada sayurannya ini sejenis seperti kucai ya teman-teman tapi ini kucai warnanya itu lebih terang gitu dan kalau di tempat kalian tidak ada sayur sejenis ini kalian bisa ganti dengan toge ya dan disini ada pelengkapnya yaitu cabai hijau yang aku iris memanjang ini karena aku samakan dengan kue tiaw yang panjang-panjang ini ya dan disini aku ada irisan daun eh sorry irisan bawang putih dan irisan bawang merah masing-masing ini adalah dua butir ya dan disini udah aku siapin juga bumbunya bumbunya ini terdiri dari lapasir ada garam kaldu ayam kecap asin dan juga saus tiram ya kemudian aku tambah air dan aku larutkan seperti ini ini adalah nanti untuk bumbu bumbu yang saat kita menggoreng kue tiawnya teman-teman dan step sekarang yang akan kita lakukan adalah memarinate ya ke daging sapinya ini Oke jadi nanti aku akan tunjukin ke teman-teman mirisnya ya Oke jadi disini ya teman-teman ya kita lihat dulu itu serat-serat daging sapinya ya bila dia memanjang yang seperti ini seperti ini kan ya ini kan seratnya memanjang ya teman-teman ya dan sedangkan ini kan yang serat yang berbeda gitu ya berlawanan arah seperti itu ya yang ini memanjangnya ini yang berlawanan arah jadi cara motong yaitu kita ambil yang berlawanan arahnya ini teman-teman jangan yang memanjang seperti ini lalu kita potong gini ya ini nanti hasilnya akan membuat daging sapi itu keras teman-teman jadi kita ambil yang bagian ini kemudian kita potong dipis kita potong seperti ini jangan sampai kutus sisakan sedikit lebarkan seperti ini dan kita potong lagi di sisinya ya teman-teman seperti ini nah hasilnya itu dia akan lebar ya dia itu akan lebar dan seperti ini ini nanti kalau kalian oseng-oseng gitu ya meskipun waktunya sangat cepat atau pendek itu dia tidak akan keras atau ulet seperti itu ya dia akan tetap empuk gitu teman-teman kalau ketebalan ya menurut selera aja nggak papa terserah kalian mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu ini aku hanya berbagi ya untuk teman-teman yang belum tahu nah jadi kayak gini ini jadinya lebar gini ya meskipun tadi kan meskipun tadi kan daging sapinya itu pipih jadi kalau dipotong gini tuh kan jadi dagingnya itu bisa lebar gitu cantik gitu ya nanti pada saat di olah gitu ya teman-teman ya sampai habis ya teman-teman oke jadi sekarang kita marinate nya ya atau membumbuinya gitu teman-teman jadi disini aku menambahkan satu sendok takar gula kemudian minyak wijen seperti ini kemudian ada sedikit saus tiram saus tiram kita aja kemudian kecap asin juga sedikit aja gini ya udah kemudian ini teman-teman tepung maizena atau tepung tapioca ya lalu rahasianya teman-teman agar daging sapi tidak keras ya jangan dikasih garam ya teman-teman dan jangan dikasih air tapi diberi minyak minyak ini minyak ya teman-teman ini nanti daging sapinya itu akan lembut sekali teman-teman bisa dicoba ya teman-teman bisa dipraktekan seperti ini kemudian kita campur ya campur sampai rata setelah itu kita diamkan ya sampai kita mau mengolah ya sampai kita sampai mau masaklah sekitar 30 menit gitu ya teman-teman kita diamkan dulu oke jadi stay tune ya nanti kita akan masak kue tiongok oke jadi sekarang aku mulai masak ya teman-teman seperti biasa aku udah panasin minyaknya kemudian aku masukin daging sapinya ini aku tumis sebentar selama 2 menit menggunakan api besar ya oseng-oseng sebentar ya teman-teman ya hingga dia setengah matang seperti itu dan bila sudah setengah matang kita angkat kemudian kita sisihkan ya guys dan di wajan yang sama aku masukkan irisan bawang merah dan irisan bawang putihnya aku tumis-tumis hingga dia mengularkan aroma kemudian aku masukkan semua sayurannya seperti ini kemudian aku tumis lagi hingga dia layu setelah itu aku masukkan kue tiongoknya teman-teman bisa lihat kue tiongoknya itu tidak menggumpal ya dan aku masukkan larutan bumbunya tadi yang terdiri dari garam gula kecap asin saus tiram dan air juga kaldu bubuk ya teman-teman kemudian ini aku tumis-tumis dengan api kecil ya teman-teman agar dia matang karena waranya kurang pekat ya aku tambahkan kecap ABC sedikit saja dan aku masukkan tadi daging sapi yang udah kita masak ya kita masak hingga matang dan disini aku tambahkan irisan bawang bomba ini opsional untuk teman-teman yang tidak suka tidak perlu ditambah ya ini aku masukkan agar nanti ada kerenyes-kerenyesnya gitu ya teman-teman oke jadi ini udah siap dan disajikan selamat mencoba semoga video aku bermanfaat terima kasih udah nonton videonya nantikan video aku selanjutnya teman-teman ya jangan lupa dukung channel aku dengan cara di like dan di subscribe dan juga di share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye jadi kita cobain ya teman-teman bismillah bismillah yang gak keras buatnya gampang kan teman-teman selamat jubba jubba jubba